Intro Halo Magelang Semarang dan Bandung Raya Berjumpa lagi dalam program Tatap Muka Bersama saya Arini Semoga kabarnya baik-baik saja ya Dan sehat selalu Dalam program Tatap Muka kali ini Saya kedatangan tamu yang sangat istimewa Dan juga spesial Yaitu ada Ibu Kristanti Zainal Arifin Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Dan juga Bunda Literasi Kabupaten Magelang Selamat datang Ibu di program Tatap Muka Iya terima kasih Mbak Arifin Menjadikan rumah itu sesuatu yang biasa Ada pembudaya membaca gitu Dan buku menjadi salah satu sumber informasi Yang luar biasa Langsung saja Minat baca Bu Di Kabupaten Magelang itu Sekarang seperti apa sih Bu? Bapak Bupati mendukung Gerakan memiliki komitmen yang besar Ternyata gerakan literasi di Kabupaten Magelang Salah satunya dengan mendirikan gedung Membangun gedung perpustakaan yang luar biasa Di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Dan juga beberapa penghargaan telah diraih oleh Kabupaten Magelang Perpustakaan tersebut berakreditasi A Dan melaih penghargaan secara nasional gitu Dan terkait dengan minat baca Ini salah satu indikatornya adalah jumlah pengunjung yang mengunjungi perpustakaan tersebut Yang dari tahun ke tahun Alhamdulillah meningkat gitu Untuk di Kabupaten Magelang ini Di tahun 2017 ini sekitar 39.000 ya Kurang lebih 39.000 pengunjung Kemudian di 2018 ini sekitar 76.500 pengunjung Dan di tahun 2019 ini sekitar 95.958 pengunjung Dan keanggotaan dari perpustakaan juga semakin hari semakin meningkat gitu Ini menjadi salah satu hal yang mengembirakan bahwa gelakan literasi di Kabupaten Magelang Semakin hari semakin menggairahkan Semakin meningkat dan dengan adanya peran dari perpustakaan Kabupaten Magelang Menurut Ibu seperti apa Bu? Peran dinas perpustakaan ini cukup besar ya Dalam mendorong, dalam menginisiasi program-program perpustakaan Baik yang berada di tingkat kabupaten, kecamatan dan juga sampai ke tingkat desa Ini dan salah satu hal yang menjadi program dari dinas perpustakaan adalah Bagaimana perpustakaan ini merupakan perpustakaan inklusi Untuk transformasi perpustakaan Transformasi sosial Jadi tidak hanya perpustakaan hanya sebatas membaca buku saja Tetapi bagaimana perpustakaan bisa berperan Meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Alhamdulillahnya di Kabupaten Magelang meningkat seperti itu ya Bu Tapi kita lihat di luar juga masih banyak yang malas membaca seperti itu Nah menurut Ibu faktor-faktor Kenapa mereka malas membaca begitu Bu? Apa mereka bosan atau medianya seperti apa begitu sekarang Bu? Ya mungkin kalau terkait dengan kegemaran membaca ini memang perlu kita lihat ya Dari latar belakang di keluarga dulu Kebetulan kami ketua tim penggerak PKK Kabupaten Magelang Sehingga saat ini salah satu komitmen kami adalah mendorong pembudayaan gerakan membaca yang dimulai dari tingkat keluarga Pembudayaan gerakan membaca ini tidak serta-merta gitu ya Tetapi perlu dibangun sedari dini Salah satunya mungkin kegiatan yang kami lakukan adalah Membacakan buku cerita gitu untuk anak gitu Read a lot ya program read a lot Yang kita sampaikan kepada para bunda, para orang tua di keluarga Kemudian juga guru-guru paut Nah ini harapannya nanti ke depan akan menumbuhkan kegemaran membaca untuk anak-anak ini ketika mereka mulai dewasa gitu dan bisa membaca Dan salah satu faktor mungkin saat ini di era 4.0 di era digital ya Orang mungkin lebih apa namanya untuk lebih asik gitu ya Dengan membaca melalui gadget gitu Di samping mungkin membaca buku gitu Nah ini bagaimana kita mengalihkan yang mungkin dari membaca segera dan membaca media sosial Menjadi membaca ipusnas sekarang kan juga sudah ada ya Sudah meluncurkan ipusnas, e-book seperti itu ya bu Yang mulai kita asosialisikan juga kepada masyarakat Pentingnya bu, seberapa penting itu sejak dini gitu mereka dibiasakan untuk suka untuk membaca Kalau menurut saya sangat penting Sebelum mungkin ke anak-anak dimulai dulu dari orang tua dulu ya Dari orang tuanya berharian Orang tuanya juga ya orang tua mungkin menjadikan rumah itu sesuatu yang biasa ada pembudaya membaca gitu Misalnya ada rak buku, rak buku disediakan buku bagi bacaan gitu ya Sehingga dan juga pada saat anak masih kecil ini juga perlu Sekedar mungkin buku-bukunya juga menyesuaikan gitu ya Buku yang untuk tingkat anak-anak Yang mungkin dari gambar, hal-hal yang menarik Kalau bayi mungkin yang softbook yang dari kain gitu ya Nah itu disesuaikan dengan tahapan anak gitu Harapannya nanti ke depan mereka menjadi terbiasa nih dengan buku Jadi membiasakan dulu mereka mengenal buku Sebelum mungkin mereka mau ataupun mengenal membaca gitu Peran lain bu, peran lain sebagai bunda literasi begitu ya Selain di tingkat keluarga seperti itu Apa lagi bu? Kalau kami kan menjabat amanah ya Selaku bunda literasi, Kabupaten Magelang oleh Bapak Bupati melalui SK Bapak Bupati Jadi bunda literasi ini adalah sebagai duta baca daerah gitu Yang diharapkan mampu memberikan pembudayaan gerakan baca ini Dari suatu hal yang terbiasa gitu untuk masyarakat Jadi mengkampanyekan pembudayaan kegemaran membaca Termasuk waktu itu juga kami diguguhkan oleh Perpusakaan Nasional gitu selaku bunda literasi Kemudian yang kedua ini selain mengkampanyekan pembudayaan membaca Ini juga bekerjasama dengan SKPD terkait Dalam hal ini selain dengan dinas perpusakaan SKPD terkait lainnya Termasuk dengan tim penggerak PKK Di mana program kami ini kita sinergikan dengan Kegiatan atau program selaku ketua tim penggerak PKK Jadi kami mengajak para ketua tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk sadar literasi Seluruh Kabupaten Magelang ya Waktu itu diawali dengan mengajak mereka ke perpustakaan daerah Untuk membuat keanggotaan gitu Jadi alhamdulillah semua ketua tim penggerak PKK Desa, sekawupaten dan kecamatan Ini sudah menjadi anggota perpustakaan daerah gitu Dengan mereka melihat bagaimana perpustakaan daerah kita Yang luar biasa harapannya mereka Mengduplikasi itu di desanya masing-masing Jadi ada perpustakaan desa diaplikasikan di desa masing-masing gitu ya Bu Tetap di Tatap Muka Balik lagi di program Tatap Muka Masih bersama saya Arini dan juga Ibu Chris Tanti Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Magelang Nah ini Bu di masa pandemi kan anak-anak juga sekolahnya melalui daring Begitu terus mungkin di rumah juga Akses untuk keluar atau ke perpustakaan Terkendala seperti itu Nah apakah ini bisa menjadi faktor menurunnya tingkat literasi Bu Apa? Solusinya bagaimana Bu? Ya Diharapkan kan dengan adanya Maksudnya dengan adanya pandemi ini tidak terus kita menurun gitu ya Diharapkan tetap budaya literasi di masyarakat ini Masyarakat tetap bisa mengakses sumber-sumber informasi gitu yang ada Untuk dinas perpustakaan sendiri memang tidak bisa Tidak memberikan pelayanan ya pada saat pandemi Hanya bisa tetap bisa meminjaman buku Yang itu bisa dibawa ke rumah itu dengan jangka waktu tertentu ya Sekitar satu minggu gitu untuk waktu peminjamannya Kemudian juga memberikan ruang Mengoptimalkan Mengoptimalkan sarana yang ada Yaitu gasibo-gasibo yang ada di luar Jadi outdoor Disediakan buku mobil Mobil perpustakaan keliling Yang biasa keliling setain B di situ di area masih di area perpustakaan daerah Tetapi baca bukunya di luar Jadi di outdoor itu disediakan untuk ruang untuk membaca buku gitu Kemudian juga optimalisasi literasi digital melalui IPUSNAS, IJATENG ya Dan juga melalui e-book gitu Kemudian kalau untuk tim penggerak PKK Kabupaten Magelang sendiri Ini peran saya selaku bunda literasi Kita memang mengalihkan sosialisasi edukasi yang selama ini Tetap muka ini semua melalui metode daring gitu Dan Alhamdulillah tetap berjalan sesuai program kerja yang ada di tim penggerak PKK Yaitu kalau di kami di POKJA 2 Salah satunya adalah bagaimana literasi ini dikampanyekan Diberikan edukasi kepada para ibu, para orang tua dan keluarga di Kabupaten Magelang Kalau selain perpustakaan yang dimuntilan itu bu Perpustakaan-perpustakaan desa juga harusnya tetap berjalan begitu ya bu Yang ada di Kabupaten Magelang Ya Alhamdulillah sih tetap berjalan Yang pasti tetap mungkin dengan protokol kesehatan ya Dan banyak perpustakaan yang hebat di Kabupaten Magelang Yang menjadi juara tingkat nasional Salah satunya di desa Ngaplak, kecamatan Serumbung Di kecamatan Serumbung Kemudian juga perpustakaan Sawangan, perpustakaan Sahwahita Itu juga menjadi salah satu perpustakaan yang bisa menjadi contoh Untuk perpustakaan desa yang lain Yang cukup membanggakan Karena disitu tidak hanya kegiatan membaca saja yang ada Tetapi kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain itu dilakukan disitu Jadi di kegiatan yang lain dipusatkan di perpustakaan begitu Biar setelah kegiatan itu bisa membaca juga begitu ya bu Terus dalam masa pandemi ini bu Handphone itu sangat mempengaruhi kan bu Nah supaya tidak istilahnya tetap fokus belajar Membaca dari gadget begitu Tapi tidak main medsos lain gitu Itu membatasinya seperti apa bu untuk anak-anak bu? Kalau kami karena memang perlu pendampingan orang tua ya Jadi memang pendampingan orang tua itu begitu penting gitu Ada pembatasan waktu kapan memang mereka harus belajar Mengakses tugas-tugas yang mungkin saat pembelajar ini diberikan Pada saat pandemi ini diberikan secara online oleh gurunya Kita mendampingi dan orang tua yang pasti juga harus tetap belajar gitu Saya sendiri juga demikian Jadi mungkin tadinya kita memasrahkan itu kepada full Kepada pihak sekolah gitu Tetapi dengan adanya daring ini Mau nggak mau orang tua juga harus ikut belajar Agar bisa menjadi guru untuk anaknya gitu ya Ada tentang otomatika ataupun pelajaran yang lain gitu Jadi saya mengajak ya untuk para orang tua juga Untuk mengupgrade gitu Pengawasan kita agar kita bisa mendampingi pembelajaran anak Dan terkait waktu memang Memang intensitas berteman dengan gadget ini cukup luas ya Tetap kita berikan waktu tidak terus kita larang karena memang itu saat ini juga sudah menjadi kebutuhan ya Tetapi bagaimana pembagian waktu, pembatasan waktu Kemudian saat mereka juga harus bermain di luar misalnya bersepeda Ataupun mungkin bermain dengan teman-temannya yang di luar outdoor itu juga cukup membantu gitu Untuk mengalihkan agar mereka tidak terlalu fokus Kita juga dimudahkan dengan akses kemudahan gadget itu Bu Ibu menemukan di lapangan seperti itu Seperti kayak ibu-ibu penggerak PKK Seperti itu Kendala atau kesulitan mereka dalam Memberikan pemahaman kepada anak-anak Biasanya apa Bu? Ya mungkin Karena memang tergantung orang tuanya juga ya Mungkin ada yang memberikan pemahaman Terkait dengan Akademis mungkin Keterbatasan pengetahuan Akademis Nah salah satu yang mungkin bisa menjadi inspirasi nih Di perpustakaan desa sahwah hita itu Itu dibentuk kelompok belajar gitu Jadi para pengelola perpustakaan desa itu Membentuk kelompok belajar Dan kebetulan banyak anak-anak muda yang memang diberdayakan di situ Sehingga mereka bisa membantu memberikan solusi untuk para orang tua yang kesulitan gitu Untuk mendampingi anak belajar Jadi Di perpustakaan dengan Pasti ya juga terbatas ya Diatur untuk Agar tetap progres Tetapi anak-anak Bisa belajar bersama di situ Kalau Ibu melihat Perpustakaan desa maupun perpustakaan Daerah Kabupaten Manggelang Fasilitas atau Prasarana yang Sudah ada di sana menurut Ibu bagaimana Bu? Apakah sudah baik? Cukup? Atau bagaimana? Alhamdulillah saat ini sudah cukup baik Sangat baik ya bahkan Dengan koleksi buku yang sudah cukup lumayan banyak itu Kemudian ada fasilitas-fasilitas baik untuk disabilitas Kemudian ruang baca umum Kemudian di ruang baca anak Kemudian juga ada mini teater juga gitu Yang mini studio gitu ya Mini teater yang waktu sebelum pandemi banyak anak-anak paut Kunjungan-kunjungan yang memanfaatkan itu gitu Jadi sudah sangat representatif untuk Kabupaten Manggelang Dan Alhamdulillah juga menjadi percontohan juga gitu Di Jawa Tengah banyak kunjungan dari Kabupaten Kota yang lain gitu Yang berstudio banding ataupun belajar di perpustakaan daerah Kabupaten Manggelang Menjadi tempat referensi agama perpustakaan yang Wah fasilitasnya beda dari yang lain begitu ya Bu Ya Alhamdulillah Setelah ini kita akan membahas Motivasi untuk anak-anak supaya Terus meningkatkan budaya literasi Tetap di program Tatap Muka Halo masih bersama saya hari ini di program Tatap Muka Dan juga dengan Ibu Kris Tanti Selaku Bunda Literasi Kabupaten Manggelang Tadi sempat disinggung mengenai fasilitas-fasilitas perpustakaan desa Maupun perpustakaan daerah Kabupaten Manggelang ya Bu Karena memang fasilitas itu menjadi salah satu faktor pendukung Biar anak-anak itu Mau membaca, tertarik untuk membaca seperti itu ya Bu Nah ya mungkin Ada fasilitas pendukung lain apa lagi gitu Bu Biar anak-anak terus ingin membaca begitu Ya selain yang tadi sudah saya sebutkan ya Mbak Fasilitas untuk teknologi akses ke teknologi informasi Juga sudah sudah ada gitu Sudah cukup lengkap dan memadai Kita barusan juga ada bantuan lagi Satu mobil, satu unit mobil perpustakaan keliling Dari perpustakaan nasional Jadi saat ini untuk mobil perpustakaan kelilingnya Ada empat ditambah satu motor pintar gitu Termasuk tadi sudah saya sebutkan Akses ke teknologi informasi dengan adanya beberapa unit PC ya Yang bisa digunakan untuk para pemustaka gitu Anak-anak sangat merasa senang begitu ya Bu Kalau perpustakaan keliling bisa nyampe ke desa mereka begitu ya Bu Tanggapan mereka begitu seperti apa sih Bu? Ya waktu kalau sebelum pandemi kan memang masih keliling gitu ya Terutama ke sekolah-sekolah juga Ya Alhamdulillah cukup antusias untuk anak-anak meminjam buku gitu Untuk peran dari Bunda Literasi sendiri Biasanya kalau nggak di masa pandemi seperti ini Melakukan kegiatan apa Bu? Apakah melalui Zoom begitu sosialisasinya apa bagaimana Bu? Ya memang kalau di masa pandemi ya saat ini Sosialisasi edukasi dilakukan melalui Zoom Kemudian melalui IG Live Kemudian juga waktu itu kita membuat konten Youtube Dengan salah satu Youtuber yang ada di Kabupaten Magelang Jadi Library Tour gitu Di Mas Danang Danang Giri Sadewa ya Ini untuk channel Youtubenya Jadi salah satu teman muda dari Kecamatan Sawangan Kita bedah, kita kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Magelang Library Tour Sehingga orang memiliki gambaran gitu Bagaimana sih perpustakaan daerah mungkin banyak yang belum tahu Di Kabupaten Magelang Ternyata cukup representatif dan cukup bagus gitu Untuk menjadi salah satu referensi dan salah satu fasilitas Yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan Apakah selama ini pernah melakukan survei kecil-kecilan Begitu untuk menampung pendapat masyarakat Misalkan ada masukan apa Bu, saya pengen fasilitasnya seperti ini Begitu Bu, saya pengen baca sambil tiduran Atau bagaimana begitu Bu Hampir sama ya Hanya mungkin pada awalnya ketika mereka memulai suatu perpustakaan Yang ditanyakan adalah bagaimana bukunya Jadi kendala dari koleksi buku gitu Jadi kendala di koleksi buku Memang tidak serta-merta ya perpustakaan daerah itu langsung besar Harapannya mungkin dari pojok baca dulu Dirintis dengan adanya pojok baca di tingkat desa Kemudian nanti desa bisa menganggarkan nih Terkait pendirian perpustakaan desa Kemudian pembinaan juga dari dinas perpustakaan siap untuk mendampingi Bagaimana operasional, bagaimana pengelolaan Bagaimana regulasi yang diperlukan untuk pendirian suatu perpustakaan desa Nah ini kan perlu proses dan itu Harapannya dimulai gitu Kalau tidak dimulai kan tidak akan tahu Sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil dulu Kemudian juga kami menggerakkan pada saat pembinaan tim penggerak PKK Ketingkat desa kita berkunjung di satu kecamatan itu kita ambil satu desa binaan Itu kita wajibkan untuk memiliki minimal pojok baca Kalau tidak ya TBM gitu ya TBM yang diinisiasi oleh perorangan kalau TBM Atau syukur-syukur sudah ada perpustakaan desa gitu Nah nanti perpustakaan desa yang bagus ini Nanti akan kita bantu juga Dari perpustakaan daerah bisa mengusulkan ke perpustakaan nasional Untuk mendapatkan bantuan transformasi perpustakaan gitu Berbasis inklusi sosial Kemudian juga dinas perpustakaan juga menginisiasi Menggandeng ya CSR gitu Untuk donasi buku Termasuk Bapak Bupati Magelang juga membuat kebijakan Untuk ASN yang mendapatkan tugas atau dinas luar Kan ada SPPD Nah itu untuk ada sebagian untuk sumbangan buku Jadi ini akan menambah koleksi buku-buku CSR Yang ada di perpustakaan daerah Tadi sempat melakukan pembinaan begitu ke perpustakaan-perpustakaan Pembinaannya itu seperti kayak Mulai dari awal pengelolaan buku seperti apa Terus menatanya atau bagaimana Bu Pembinaan yang dilakukan seperti apa sih? Kan ada standar ya Standar terkait bagaimana pengelolaan suatu perpustakaan Ketika ada pembinaan kebawah Baik dari tim penggerak PKK Yang didampingi juga oleh para pemustaka Yang ada di dinas perpustakaan Bagaimana standar yang dibelikan Misalnya tentang pengadministrasian Kemudian pendidikan perpustakaan gitu ya Terkait pendidikan perpustakaan yang diberikan Kemudian penataan, katalog buku gitu Nah ini kan hal-hal yang harus diketahui gitu Untuk bagaimana perpustakaan ini nanti bisa berkembangkan Dasar standar minimal dulu nih Yang harus diketahui oleh para pengelolaan di situ Terakhir Bu, pesan untuk teman-teman semua Anak-anak generasi muda Supaya tetap meningkatkan budaya literasi Di Kabupaten Magelang dan juga di Indonesia Bu Jadi memang membaca ini suatu hal yang luar biasa ya Yang akan menambah wawasan kita Dan harapannya wawasan yang kita peroleh ini Nantinya akan menjadi karya gitu Tetap semangat, tetap belajar dari manapun Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat ya Jadi jangan berhenti untuk selalu belajar Dan buku menjadi salah satu sumber informasi yang luar biasa Meskipun saat ini juga literasi digital juga sangat mendukung gitu ya Sebagai alternatif di dunia literasi Tetapi kita juga tidak bisa meninggalkan buku gitu Tidak terasa Ibu Waktu kita sudah berjalan selama 30 menit Terima kasih sudah hadir di program Tatap Muka MJTV Dan manfaat ya Mbak Yastik yang kami tahu Dan bermanfaat Jadi teman-teman tetap semangat Meningkatkan kualitas diri Sadar untuk membaca Minat akan membaca ditingkatkan lagi Karena kualitas suatu bangsa itu Akan lebih terjamin Dengan meningkatkan SDM dari negara itu sendiri Terima kasih Sampai jumpa di program Tatap Muka selanjutnya Sampai jumpa di program Tatap Muka Sampai jumpa di program Tatap Muka